Saya Ram Suwali, yang mengikuti Kampung Babrongko, bahkan juga sebagai mewakili masyarakat adat di Kabupaten Jayapura dan juga masyarakat, toko adat Provinsi Papua. Saya rasa bahwa apa yang telah terjadi dan perlantikan PJ Bupati untuk menyelesaikan masa jabatan yang ditinggalkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama dua tahun ke depan telah terjawab semua. Dan sudah perlantikan yang terjadi di Jakarta, di Departemen Dalam Negeri dan semua yang sudah terjadi walaupun dari awal masyarakat inginkan yang lain tetapi pemerintah pusat yang dalam hal ini sudah melantik PJ Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan tugas ini, itu sudah final. Dan kami, toko masyarakat, menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Jayapura maka mari kita sambut PJ yang akan tiba hari Jumat di Bumi Kanabai-Umbai. Dan perlu kita ketahui bahwa PJ yang sudah dilantik itu, dia itu bukan orang baru tetapi dia adalah kelahiran orang sentani sendiri yang melahirkan dia. seorang perempuan sentani, melahirkan dia dan dia besar di sentani dan dia tahu apa pergumulan dia punya om-om, dia punya yaw-yaw, semua yang ada ini dia datang untuk membangun dan menolong kita untuk menyelesaikan dua tahun setiap dua tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang tinggalkan. Untuk itu, saya memohon dan mengharapkan agar seluruh toko-toko adat, toko-toko pemuda, toko-toko perempuan, toko gereja dan seluruh unsur-unsur komponen masyarakat di Kabupaten Jayapura ini mari kita bekerja bersama-sama, menopang dia untuk menyelesaikan sisa jabatan yang ditinggalkan oleh bupati ini supaya semua proses mekanisme di Kabupaten Jayapura ini, PJ yang bisa laksakan dengan aman tentram atas dukungan kita nanti. sebab pekerjaan yang dia lakukan sudah ada targetnya bagaimana dia mempersiapkan semua unsur-unsur untuk menghadapi pemilu, menghadapi pemilihan bupati, menghadapi pemilihan gubernur, untuk menghadapi pemilihan anggota legislatif, semua proses itu ada di depan mata kita untuk menyelesaikan program-program itu semua. Jadi kita mendukung beliau dan kita harap bahwa beliau sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan semua pekerjaan berat ini yang negara bebangkan, tapi atas bantuan dan dukungan kita semuanya bisa terlaksana. untuk itu, saya harap agar seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura mari kita tunjukkan kita punya semboyang kenambai-umbai. Apa artinya? Hanya slogan saja. Kenambai-umbai artinya hati kita ini harus bersatu. Hati ini tidak boleh berkirai-berkirai tetapi kenambai-umbai ini dengan hati yang bersatu, dengan tekat yang kokoh, maka kita siap untuk mendampingi yaw kita ini untuk menyelesaikan sisa masa jabatan dua tahun untuk kepemimpinannya supaya semua persiapan, semua target-target program-program pemerintah yang sudah di depan mata, kita semuanya di tahun 2023 dan 2024 ini dia bisa menyelesaikan dengan aman, lengkap, dan dapat berhasil dengan baik. untuk itu, saya sekali lagi mendekankan bahwa semua pencapaian itu bukan beliau yang bekerja sendiri, tapi beliau memohon agar seluruh yaw-yaw yang ada di Kabupaten Jayapura ini kita menolong dia, membantu dia untuk menyelesaikan bersama-sama. Maka keberhasilan yang beliau capai itu adalah keberhasilan kita bersama. Dan saya harap mari kita bersatu dan tunjukkan bahwa kami memiliki kenambai-umbai. hati yang bersatu, hati yang disatukan menjadi satu untuk mencapai cita-cita yaitu masyarakat kenambai-umbai yang betul-betul bukan hanya sebatas kata-kata tapi kita menunjukkan dengan sikap dan perbuatan kita. Jangan memakai sikap bahwa latihan lain, main lain, tetapi kita tunjukkan apa yang kita katakan, maka itu juga yang kita lakukan untuk mencapai hasil yang gila-gila. Hidup kenambai-umbai, bersatu hati untuk meraih keberhasilan.